Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Yuyin Channel Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Sing Yun Dalam anime Spirit Sword Sofrake Selamat menyaksikan Dendam kapal perang ini digerakkan oleh kekuatan dendam Tengkorak kutukan, berdiri di atas altar kutukan, dapat mendesak kapal perang untuk berbaris Pada saat yang sama, ketika skul kutukan berdiri di atas altar kutukan Anda dapat menggunakan altar kutukan untuk meningkatkan serangan Anda Dapat melepaskan kutukan dari kejauhan Kematian kutukan itu menakutkan Apalagi dengan meningkatnya altar kutukan, kematian dendam meningkat 10 kali lipat Begitu seseorang dalam musuh mati di bawah dendam Maka target yang terbunuh oleh dendam akan menjadi kerangka dendam di bawah pengaruh kekuatan dendam Tengkorak terkutuk adalah makhluk mayat hidup yang abadi dan abadi Bahkan jika dihancurkan untuk sementara waktu, itu tidak berguna Di bawah pengaruh kekuatan kutukan, mereka akan segera mengembun lagi dan muncul kembali di dunia Katakan saja, kapal perang terkutuklah bisa dikalahkan, tetapi mereka tidak bisa dihancurkan Tengkorak-tengkorak bisa dipenggal, tetapi tidak akan mati Hal yang paling mengerikan tentang tengkorak-tengkorak bukanlah bahwa ia memiliki kekuatan super mematikan dan mematikan Tetapi bahwa para beku yang mati di bawah tengkorak akan menjadi tengkorak-tengkorak Meskipun tengkorak dendam semacam ini yang diciptakan oleh tengkorak dendam tidak benar-benar ada selamanya Tetapi bahkan jika itu dibunuh, ia dapat dengan cepat memanjat Hanya dengan memotongnya 3 kali berturut-turut, Anda dapat sepenuhnya dan secara permanen membunuh Skul-Skul Nama asli kerangka terkutuklah di kapal perang terkutuk haruslah Mage terkutuk Dalam dirinya sendiri, ia tidak memiliki kemampuan jarak dekat dan melepaskan banyak dendam untuk membuat banyak tengkorak dendam untuk bertarung Setiap kali musuh terbunuh, kekuatan dendam terhadap Mage akan meningkat Graffiti kutukan yang dipanggil oleh penyihir dendam dapat dipotong sekali, dan penyihir dendam dapat menarik jejak kekuatan dendam Tidak ada batasan untuk pertumbuhan penyihir kutukan Tidak pernah memikirkan, pada saat ini, di inti api penyucian ini, aku melihat kapal perang terkutuk, altar terkutuk, dan penyihir terkutuk Ini luar biasa, 3.000 kapal perang kutukan ini sebenarnya adalah 3.000 altar kutukan dari klan Moyang Mage kutukan pada kapal perang kutukan adalah 300 raja iblis yang terbunuh oleh klan kutukan, dan 2.700 tuan iblis terbunuh oleh kutukan Perlu disebutkan bahwa, 300 raja iblis yang terbunuh oleh kutukan benar-benar memiliki kekuatan tingkat pertama dari iblis realem 2.700 master sihir yang terbunuh oleh kutukan juga memiliki kekuatan tingkat pertama dari raja iblis realem Namun, semua ini tidak masuk akal Apakah itu alam iblis kaisar atau alam iblis suai, setelah itu menjadi tengkorak kutukan, dibawah kekuatan kutukan dan dendam itu menjadi alam umum sihir Kekuatan tengkorak dendam berasal dari kekuatan dendam Kekuatan kutukan berasal dari altar kutukan Mengutuk kekuatan kerangka individu sebenarnya tidak penting Kekuatan dendam adalah kekuatan terkuat dari kapal perang dendam Namun, hanya biksu di atas alam iblis yang memenuhi syarat untuk diubah menjadi tengkorak terkutuk Jika alam tidak mencapai alam iblis, itu tidak dapat diubah menjadi tengkorak terkutuk Tanpa keraguan, Kers Battleship, Kers Mage, jelas merupakan salah satu legion terkuat di bawah raja iblis Jangan melihat kenyataan bahwa hanya ada 3.000 kapal perang terkutuk Namun, 3.000 kapal perang terkutuk ini, serta penyigir terkutuk, adalah abadi Bahkan jika dihancurkan 10.000 kali, ia akan mengembun 10.000 kali di lautan lava Tentu saja, ada juga cacat dalam kapal perang terkutuk Jika kapal perang kebencian tidak bisa membunuh musuh untuk waktu yang lama dan mengumpulkan kekuatan kebencian Maka kekuatan kebencian di mesbah kebencian juga akan perlahan-lahan mengalir Begitu kekuatan dendam mengering, kapal perang yang marah kehilangan motivasi Tengkorak-tengkorak yang dipanggil oleh kutukan Mage juga akan menghilang seperti debu Hanya Mage kutukan adalah eksistensi abadi yang nyata Tentu saja, semuanya tidak mutlak, jika bertemu dengan guntur, atau bahkan malapetaka yang dapat menghancurkan dunia Ya, bahkan tengkorak-tengkorak yang dikatakan abadi akan musnah Melihat kapal perang terkutuk, penyihir terkutuk dengan kekuatan kutukan 60 ini Zhu Heng Yu tahu bahwa penyihir terkutuk masih sangat lemah Hanya melalui pembunuhan terus-menerus dia bisa tumbuh dengan cepat Begitu Mage-Mage tumbuh, itu terlalu menakutkan Melalui perang, kekuatan individu penyihir terkutuk akan dengan cepat meningkat Dengan membunuh, kutukan Mage dapat dengan mudah memanggil laut tengkorak kutukan Dengan ratusan juta tengkorak terkutuk, semua musuh dapat dengan mudah kewalahan Ini adalah kekuatan teroris yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia Jangan beri kesempatan pada penyihir dendam Jangan beri mereka kesempatan untuk tumbuh dewasa Kalau tidak, 3.000 mantra penyihir bisa menenangkan dunia Setelah menarik napas panjang, Zhu Heng Yu perlahan menggelengkan kepalanya Sangat sulit bagi Mage kutukan untuk tumbuh dewasa Saya tidak tahu berapa banyak pembunuhan yang harus dilakukan Sehingga saya dapat mengumpulkan cukup kekuatan untuk berdendam Karena itu, mengetahui bahwa ini adalah kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh dunia Tetapi Zhu Heng Yu tidak berniat untuk melepaskan pasukan penghancur ini Kalau tidak, di dunia ini, aku takut arwah akan menjadi arang Zhu Heng Yu bukan orang jahat Bahkan jika dia memiliki yang satu ini di tangannya Cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan, dia lebih suka menganggur Biarkan dia berkeliaran di lautan lava di inti api penyucian ini Perlahan, dengan menyerap kekuatan kutukan bisu di inti api penyucian Perlahan-lahan tingkatkan kekuatannya Meskipun cara promosi ini ditakdirkan lambat Peningkatannya adalah yang paling solid dan stabil Kalau tidak, begitu pembunuhan itu terlalu berat Itu akan menjadi buruk jika menarik kuntur Kutukan penyihir tidak takut apapun, hanya guntur Thunderbolt hampir merupakan satu-satunya kekuatan di dunia ini Yang dapat sepenuhnya menghancurkan Mage terkutuk itu Tidak ada kesempurnaan di dunia ini Bahkan Mage-Mage, yang mengaku abadi, sebenarnya memiliki kekurangan fatal Dalam menghadapi guntur, Mage-Mage akan setajam kertas Tentu saja, ada 3.000 perampokan ranjau Kutukan penyihir tidak takut pada semua guntur Satu-satunya hal yang ditakuti oleh Mage-Mage adalah 3.000 guru Guntur yang berdampak pada kekuatan mental Petir yang sama, saat mengenai makhluk lain Hanya akan menyebabkan kerusakan yang pantas Dan jika guntur spiritual ku jatuh ke kutukan penyihir Itu akan menyebabkan 10 kali kerusakan 10 kali kerusakan, apa artinya ini? Bahkan tingkat awal kerusakan Kaisar Iblis Realem Untuk Chawas Warfare belum mencapai 10 kali Karena itu, bagi penyihir kutukan, menyerang 7 jiwa Roh perampokan, adalah musuh bebuyutan mereka, dan jenis kematian Selain itu, kutukan Mage hampir sempurna Petir, itu benar, perampokan ranjau ini adalah yang dirampas Zuheng Yu dari tubuh naga tribulasi guntur Dengan bantuan naga hitam dengan panjang total puluhan ribu mil Dengan kata lain, di dunia ini, hanya Zuheng Yu yang bisa menghancurkan Mage-Mage Tanpa guntur dan guntur, bahkan kekuatan yang menghancurkan seluruh dunia Tidak dapat sepenuhnya menghancurkan penyihir terkutuk Bahkan jika tubuh mereka dihancurkan menjadi bubuk Selama kekuatan kutukan masih ada, mereka akan selalu mengembun lagi dan mereproduksi dunia Namun, secara umum, kekuatan untuk menghancurkan dunia Biasanya termasuk dampak pada jiwa dan kekuatan pengusnahan Desahan panjang Zuheng Yu mengambil langkah ke arah kapal perang, dan altar kutukan berjalan mendekat Meskipun Zuheng Yu dapat memastikan bahwa kapal perang terkutuk ini jelas tidak dibangun olehnya Tapi aku tidak tahu mengapa, dia merasa sangat akrab dengan semuanya di sini Hanya menebak, Anda bisa menebak semuanya Jika dia membangun kapal perang terkutuk ini, bagaimana dia mendesainnya? Tidak perlu ragu, untuk menemukan sesuai dengan idenya, Anda pasti dapat menemukan jawabannya Berjalan sampai ke altar menyalahkan, Zuheng Yu melepaskan pikirannya dan memasuki altar menyalahkan Di sepanjang garis Fu Wen dan Zen Fu, Zuheng Yu cepat bergaul dan menemukan inti dari altar Tanpa diduga, Zuheng Yu Inti dari altar kesalahan ini adalah benar-benar kristal jiwa Namun, itu berbeda dengan dahi gadis kulit hitam itu Satu tanduk didahi gadis hitam itu dibentuk dengan memadatkan seluruh bagian kristal suci jiwa Di bawah penyempurnaan Zuheng Yu, itu telah disempurnakan menjadi menara penghilang jiwa Kristal suci jiwa di inti altar ini tidak sebesar gadis hitam, tetapi juga sekitar sepersepuluh ukuran gadis hitam Zuheng Yu tidak bisa tidak melihat jiwa suci kristal yang bertatakan pada inti dari altar keluhan dan rune ruang Yang diukir di permukaan jiwa suci kristal Tidak heran, altar of sorrows dan sorcerer of sorrows tidak bisa dihilangkan Ternyata kapal perang terkutuk ini didasarkan pada kristal jiwa suci Jiwa suci kristal, tetapi kekuatan dunia tidak bisa dihancurkan oleh materi Ditambah dengan rune ruang yang terukir dalam kristal suci jiwa, itu adalah pasangan yang sempurna Menutup matanya dengan lembut, Zuheng Yu dengan cepat menghitung Jelas, kapal perang kebencian yang sesungguhnya jelas bukan keberadaan emas dan emas dan besi dan besi Kapal perang terkutuk yang sebenarnya adalah kristal suci jiwa ini Meskipun sepotong kristal jiwa ini hanya seperseratus dari ukuran gadis kulit hitam Tapi jangan lupa, Soul Crystal of the Black Girl dapat membuka Soul Tower 9 lantai Setiap ruang adalah ruang besar dengan diameter 100 meter Dari sini kita bisa melihat, meskipun volumenya telah berkurang menjadi hanya 1% Tetapi di dalam menara jiwa ini, masih bisa membuka ruang yang sangat besar Dalam hal volume saja, hampir sama dengan ukuran battleship Kristal jiwa ini tidak hanya bisa menyimpan kekuatan kutukan yang tak terhitung banyaknya Yang paling penting adalah kamu bisa menginstal seluruh batsehip curse Bahkan jika kapal perang terkutuk dihancurkan, tubuh utamanya akan disingkirkan oleh kristal suci jiwa Dan masuk ke ruang yang dibuat di dalam kristal suci jiwa Setelah itu, rune ruang pada pemicu Soul Sacred Crystal Langsung melintasi ruang dimensi dan kembali ke inti api penyucian Ini adalah alasan mendasar mengapa kapal perang terkutuk itu abadi dan bisa dikalahkan tetapi tidak bisa dihancurkan Adapun bahan konstruksi kapal perang terkutuk ini, Zhu Heng Yu juga tidak diketahui Secara keseluruhan, ini adalah bahan yang memiliki memori Dapat menyembuhkan dirinya sendiri, dan menyembuhkan pada tingkat yang sangat cepat Bahkan jika kapal perang terkutuk dihancurkan menjadi terak Itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat dalam waktu singkat mengandalkan ingatan Bahan ini sangat aneh, itu bergantung pada kekuatan kutukan untuk berkumpul Bahkan jika itu dipecah, selama kekuatan dendam tidak habis, ia dapat dengan cepat mengembun lagi Dengan kristal suci jiwa sebagai intinya, dikombinasikan dengan kekuatan kutukan, dan debu kutukan Mereka memperhalus kapal perang kutukan Tanpa keraguan, kristal jiwa suci, debu kutukan, kekuatan kutukan gabungan Kapal perang yang terbuat dari kutukan adalah mahakarya jenius Apalagi, semakin banyak berkelahi, semakin kuat Tetapi untuk saat ini, kapal perang terkutuk ini, dan penyihir terkutuk di kapal perang, masih terlalu lemah dan terlalu lemah Jika dibuang seperti ini, itu akan mudah dihancurkan oleh orang lain Kekuatan, kekerasan, dan kekuatan destruktif dari kapal perang terkutuk semua ditentukan oleh kekuatan kutukan Semakin besar dan semakin murni kekuatan kutukan, semakin kuat kohesinya, semakin tinggi kekuatan, kekerasan, dan kekuatan destruktif dari kapal perang Untuk saat ini, kekuatan kapal perang terkutuk ini, dan kekuatan penyihir terkutuk, hanya setara dengan 60 jeneral sihir Kata-kata di medan perang hanyalah kekuatan prajurit elit Untuk saat ini, itu tidak dapat dikirim ke medan perang Sekarang, kapal perang terkutuk berlayar di Laut Lava Lautan Lava adalah dunia inti batin api penyucian Kekuatan kutukan adalah milik roh jahat, dan kualitasnya sangat berat Kekuatan kutukan di dunia akan tenggelam di sepanjang celah bumi dan tenggelam sampai ke inti bumi, yang merupakan inti api penyucian Kekuatan kutukan yang paling menakutkan adalah nyala api, tetapi di dalam inti api penyucian, itu adalah salah satu api terkuat di dunia Untuk mayat hidup, api penyucian selalu yang paling menakutkan Karena kekuatan kutukan itu terlalu berat, ia hanya bisa tenggelam ke bumi Karena kekuatan kutukan terlalu berat, begitu Anda memasuki api penyucian, Anda tidak akan pernah bisa keluar Hanya bisa dilava api penyucian, dibakar oleh api penyucian siang dan malam, rasa sakitnya tidak terganggu Karena itu, inti dari api penyucian ini, juga dikenal sebagai api penyucian neraka Untungnya, orang biasa, jiwa setelah mati, tidak akan masuk neraka Belum lagi orang biasa, bahkan orang jahat biasa pun tidak memenuhi syarat untuk masuk neraka Hanya mereka yang melakukan hal-hal buruk, menanggung dosa tanpa akhir, dan mengumpulkan kekuatan dendam pada jiwa mereka Jiwa setelah kematian akan terlalu berat karena kekuatan dendam, sehingga tenggelam ke dalam hati bumi Dan dibakar oleh nyala api-api penyucian yang tak terbatas selama-lamanya Seseorang yang melakukan hal buruk tidak akan memiliki kekuatan untuk mengutuk Namun, jika dia melakukan sesuatu yang buruk, dia dikenal lagi dan bahkan dikutuk Itu sangat berbeda Kekuatan kutukan didasarkan pada kekuatan sebab dan akibat Yang disebut sebab dan akibat merujuk pada apa yang dilakukan dan hasil dari masalah tersebut Sekarang Anda telah melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya Benih ditanam, meskipun mungkin tidak dapat tumbuh buah, tetapi bahkan jika benih busuk, maka benih busuk juga buah Sekalipun bijinya membusuk dan berubah menjadi lumpur, maka segenggam kecil lumpur ini adalah buahnya Ada sebab dan akibat, mereka yang menginspirasi banyak kebencian dan telah dikutuk untuk waktu yang lama, yang jiwanya tidak terhindarkan, marah oleh kekuatan kebencian Jika kekuatan menyalahkan terjadi, jiwa akan diresapi oleh kekuatan menyalahkan Begitu orang ini mati, mayat hidupnya akan tenggelam jauh ke bawah tanah, dan bahkan ke api penyucian jauh di dalam hati bumi Tentu saja, semua ini memiliki premis Itulah orang yang benar-benar jahat Jika itu dianiaya, jiwanya tidak bisa mengandalkan kekuatan kutukan Kemudian, ketika orang-orang dari suku moyang menggunakan altar kutukan untuk membunuh mafia dari suku moyang Orang-orang yang tidak bersalah itu tidak terpengaruh sama sekali Misalnya, Blue Zimei, dia hidup dengan baik dari awal hingga akhir tanpa rasa tidak nyaman Kembali ke buku Mulai sekarang, dari zaman kuno hingga sekarang, inti api penyucian ini, juga dikenal sebagai api penyucian infernal, telah ada selama bertahun-tahun Meskipun hanya mereka yang melakukan kejahatan besar dan yang telah ternoda selama ribuan tahun Yang memenuhi syarat untuk memasuki api penyucian neraka ini, harus dikatakan bahwa kekuatan kutukan yang terkumpul di dalam roh-roh jahat ini terlalu kaya dan murni Bahkan setelah miliaran tahun, masih sangat kaya dan sangat kuat Saat ini, 3.000 kapal perang terkutuk dan 3.000 penyihir terkutuk berlayar di laut lava Berburu terus-menerus, semangat yang meningkat di lautan lava Perlu disebutkan bahwa, setelah terkontaminasi dengan kutukan, itu tidak akan pernah lega dan hanyut Efek asimilasi dari kekuatan kutukan akan membuat roh-roh jahat berasimilasi satu sama lain, dan tidak akan ada perbedaan antara Anda dan saya Setiap mage kutukan sebenarnya bukan jiwa, tapi kumpulan dendam yang tak terhitung jumlahnya Setiap kali roh jahat ditelan, mantra kebencian ditambahkan ke kepala mage Api kebencian ini dapat dilihat di mata penyihir kebencian Kehijauan terlihat sangat suram Semakin banyak roh jahat dimangsa, semakin tinggi kemurnian dendam, dan semakin kuat api dendam Apalagi target yang dibunuh oleh mage dendam bisa menjadi tengkorak dendam Faktanya, itu adalah hasil dari kutukan dan roh jahat yang menjadi inti api penyucian Jiwa penyihir dendam dibentuk oleh puluhan juta dendam dan roh jahat Oleh karena itu, pikiran penyihir dendam kacau Terlepas dari pembunuhan naluri ya, pada dasarnya tidak ada kesadaran Namun, jangan berpikir itu bagus karena itu hanya naluri Justru sebaliknya, puluhan juta roh terkutuk dan jahat digabungkan, dan naluri sendiri dapat membuat keputusan yang paling bijaksana Selamanya dan selamanya, jangan remehkan mereka yang melakukan kejahatan besar Jangan meremehkan keberadaan tahun-tahun yang berbau itu Ini jauh lebih sulit daripada selamanya untuk waktu yang lama Menyaksikan 3000 kapal perang terkutuk terus-menerus menangkap roh-roh jahat terkutuk yang muncul dari lautan lava Zhu Heng Yu tahu, meskipun tingkat peningkatan ini sangat lambat, fondasi dari mage-mage semacam itu adalah yang paling solid Jika roh jahat dari sekelompok kantong anggur terkondensasi menjadi satu Saya khawatir kondensasi masih berupa kantong anggur Sekelompok gangster dan iblis terkondensasi menjadi satu Ketika Anda melakukan kejahatan, hanya memikirkannya akan membuat orang merasa takut Tidak ada analisis intelektual sama sekali Dengan naluri sendiri, mereka cukup untuk bertarung melawan siapapun Meskipun tingkat peningkatan ini dapat digambarkan sebagai sangat lambat Tidak ada bandingannya untuk pergi ke medan perang Dan pembunuhan gila dapat ditingkatkan dengan cepat Tetapi penyihir kutukan yang telah disempurnakan dengan cara ini akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan di dunia ini Suatu hari, ketika 3000 kutukan penyihir di medan perang Memanggil ribuan roh jahat-jahat dan jahat Seberapa mengerikankah itu? Belum lagi konstruksi dan pengembangan Hanya berbicara tentang kehancuran, hanya berbicara tentang berkelahi Mereka jelas jauh lebih unggul dari kebanyakan pasukan Bersama dengan keabadian mereka, mereka dapat mengumpulkan pengalaman tanpa batas Legion seperti itu, begitu dibiarkan tumbuh Jelas merupakan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia Untuk keberadaan yang mengerikan seperti itu Zhu Heng Yu tentu saja tidak berani dengan ceroboh Bagaimanapun, Zhu Heng Yu pasti berada di tangan 3000 kapal perang terkutuk ini Ketika pikiran ilahi Zhu Heng Yu memasuki inti altar kutukan Zhu Heng Yu bingung, bingung, dan bahkan adegan panik muncul Melihat altar of sorrows di dalam soul crystal of the soul Cahaya yang bersinar pada lingkaran sihir inti Zhu Heng Yu tidak bisa mempercayai matanya Lebih tepatnya, dia bahkan tidak bisa mempercayai persepsinya sendiri Bagaimana ini bisa terjadi di dunia ini? Ini konyol, Zhu Heng Yu hanya merasakan mati rasa di kulit kepala Sebelumnya, Zhu Heng Yu masih bertanya-tanya mengapa penyihir-penyihir ini tidak menyerangnya Biarkan dia jatuh di kapal perang kutukan, biarkan dia berbalik, tapi tutup mata Sekarang, Zhu Heng Yu akhirnya mengerti Akhirnya mengerti Cahaya berkilau pada inti lingkaran sihir altar blame jelas adalah cahaya jiwa Zhu Heng Yu Dengan kata lain, altar kutukan sudah disempurnakan olehnya Yang membuat Zhu Heng Yu ngeri, kapan dia memperbaiki altar kutukan Ini sama sekali bukan hal Apakah itu berarti dia masih memiliki beberapa kenangan, belumkah dia pulih? Atau apakah sebagian ingatannya telah hilang? Dengan linglung, Zhu Heng Yu melepaskan kesadarannya dan memasuki inti lingkaran Pada saat berikutnya, pikiran Zhu Heng Yu meraung, dan matanya gelap Dalam serangkaian tawar rendah, sosok tinggi dan tinggi secara bertahap muncul di depan Zhu Heng Yu Melihat dari dekat, Zhu Heng Yu menemukan bahwa sosok ini sangat akrab Lebih tepatnya, ini hanyalah tubuh Xuanzong Fa Apa yang disebut tubuh Dharma Xuanzong adalah tubuh perang yang sempurna dari Cu Sing Yun Setelah pemurnian lengkap dari lonceng kuno Xuanzong, tubuh Dharma tertinggi terbentuk Hal ini baru saja terjadi Cu Sing Yun juga baru saja memperbaiki jam kuno Xuanzong, dan awalnya mengondensasi badan hukum jam kuno Yaitu, badan hukum Xuanzong Tapi melihat tubuh Guanzong Fa di depannya, jelas bukan itu masalahnya Tubuh Dharma lonceng kuno ini bersinar dengan cahaya hitam Jelas, pihak lain telah benar-benar memperbaiki tubuh sihir lonceng kuno ini Melihat Zhu Heng Yu tertegun Tubuh Xuanzong Fa yang berseberangan berkata Jangan kaget, aku adalah masa depan kamu, kamu adalah masa lalu Kapal perang terkutuk ini dibuat oleh Zhu Heng Yu di masa depan Mendengarkan kata-kata dari tubuh Zhong Fa kuno yang berlawanan, Zhu Heng Yu menjadi semakin bingung Apa yang terjadi? Bagaimana senjata sihir yang dimurnikan di masa depan muncul di masa sekarang? Jika, Cu Sing Yun di depannya adalah Cu Sing Yun di masa lalu, dan Zhu Heng Yu masih bisa mengerti Tapi dia mengatakan bahwa dia adalah masa depan Cu Sing Yun, yang benar-benar tidak dapat dipahami Menonton Zhu Heng Yu semakin bingung Hukum bel kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak ada yang sulit untuk dipahami Runtuhnya medan perang yang sebenarnya sangat misterius dan berbahaya Di era Perang Dunia II itu, seluruh benua kuno yang sepi hancur berantakan Karena itu, ketika medan perang dihancurkan, bukan hanya ruang yang rusak, tetapi bahkan waktu yang rusak Seluruh medan perang yang runtuh dipecah menjadi 3.000 keping Dari 3.000 fragment ini, hukum dilanggar dan cacat Banyak fragment dari medan perang yang rusak, bahkan hukum waktu, hilang Melalui beberapa pecahan yang patah, bahkan dimungkinkan untuk membalik waktu dan ruang dan kembali ke zaman kehancuran Berdiri di simpul ruang dan waktu di mana Zhu Heng Yu berada Jika dia di masa depan kembali ke zaman kuno, dia dapat meninggalkan beberapa harta untuk Zhu Heng Yu saat ini Dalam menghadapi penjelasan ini, setelah mengubah rata-rata orang, sangat tidak mudah untuk dipahami Untungnya, sekarang Zhu Heng Yu telah mengambil semua ingatannya, dan kecerdasannya juga telah pulih dari kecerdasan Zhu Heng Yu menjadi kecerdasan badan perang yang sempurna Ipnya sangat tinggi sehingga bisa dianggap sombong dan tak tertandingi di dunia Sederhananya, langsung, ini Zhu Heng Yu besok Dia kembali ke kemarin melalui ruang dan waktu, meninggalkan bayi untuk Zhu Heng Yu hari ini Inilah bagaimana kapal perang terkutuk itu lahir Mengangguk dengan jelas, Zhu Heng Yu berkata, ada apa dengan kapal perang kutukan, apa tubuh utama kapal perang? Tubuh utama dari kapal perang terkutuk ini dibentuk oleh kondensasi pasir abadi Ekspresi tubuh Guzong Fa serius Pasir abadi ini adalah jenis debu khusus yang terbentuk ketika benua yang rusak pecah setelah perang kehancuran Debu ini adalah kristalisasi hexahedron Kekokohannya, bahkan dibandingkan dengan kristal jiwa, tidak terlalu banyak Bahkan kekuatan pemusnahan tidak dapat merusaknya Apalagi pasir abadi ini memiliki karakteristik yang khas Itulah kekuatan untuk menyimpan kutukan Setiap kapal perang kebencian terdiri dari 10.000 atau 80 pasir abadi Yang dapat menyimpan kekuatan kebencian yang tak terhitung banyaknya Semakin besar kekuatan kebencian yang tersimpan di pasir abadi Semakin besar daya tarik di antara mereka Dan semakin kuat kapal perang kebencian Jika 10.000 atau 8.000 pasir keabadian disimpan dengan kekuatan kutukan Kekuatan dan kekerasannya akan sebanding dengan kristal jiwa Bahkan angkatan kehancuran dunia tidak dapat merusaknya Namun, kekuatan kutuk yang dapat disimpan di pasir keabadian terlalu banyak Hampir mustahil untuk menyimpan 100.000-ribu pasir abadi dengan kekuatan kutukan Mendengarkan kata-kata Gu Zongfa, Zhu Heng Yu menganggup diam-diam Namun, jelas bahwa penampilan tubuh Gu Zongfa kali ini jelas bukan hanya untuk menghilangkan keraguannya Aku telah menerima semua peringatan yang kamu berikan padaku terakhir kali Dan meminta untuk melakukan apa yang kamu minta Saya tidak tahu, apakah Anda punya sesuatu untuk ditanyakan kali ini Kata Zhu Heng Yu Gu Zongfa menganggup dengan dalam dan berkata Alasan mengapa aku meninggalkan pemikiran ilahi kali ini hanya untuk memberitahumu Untuk tidak memiliki kebajikan wanita Jika penjaga api penyucian, dan Dragon Dragon Legion adalah kartu truf Zhu Heng Yu Maka kartu terbawah Nah, kapal perang terkutuk ini adalah kekuatan utama Zhu Heng Yu di dunia Kartu As dan Hole itu penting, tetapi kartu itu milik kavaleri Bahkan jika kekuatan individu lebih kuat, jumlahnya pada akhirnya terlalu kecil Baik kartu As dan kartu As datang pada saat yang kritis, dan di beberapa daerah, mereka membalikkan keadaan Belum pernah terdengar bahwa seseorang dapat memainkan dunia dengan kartu As dan Hole Kapal perang terkutuk dan legion terkutuk adalah legion utama Zhu Heng Yu Kartu truf digunakan untuk menyerang kunci, dan kartu bagian bawah digunakan untuk menyelamatkan nyawa Legion utama adalah landasan Zhu Heng Yu Jika tidak ada landasan, dan ada kartu As dan Hole, yang terbaik adalah hanya satu sisi kekuasaan Ada 18.000 tentara elit di bawah komandonya, dan dia memang bisa mendominasi tim Tetapi untuk mendominasi dunia itu tidak cukup Kapal perang kutukan berbeda Meskipun hanya ada 3.000 kapal perang, masing-masing kapal perang dapat memperbaiki hingga 18.000 panglima perang 3.000 kapal perang terkutuk dapat membangun hingga 300 juta tentara terkutuk Mereka tidak makan atau minum, tidak perlu gaji, juga tidak memerlukan dukungan logistik Melalui pertempuran dan pembunuhan yang berkelanjutan, Anda dapat tumbuh dengan cepat dan eksis selamanya Kekuatan Graj Warrior sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan target pada saat kematian, dan pangkat Graj Mage Semakin kuat target yang dipenggal, semakin kuat panglima perang terkutuk akan Tetapi yang tertinggi tidak akan melebihi penyihir terkutuk Secara umum, bagaimanapun, Master Mantra tidak memiliki kemampuan untuk membunuh target yang lebih tinggi dari pangkatnya Panglima perang terkutuk harus menjadi target yang dibunuh oleh penyihir terkutuk dengan dendamnya sendiri sebelum ia bisa diubah Mengangguk dengan serius, Zhu Heng Yu tahu bahwa Gu Zongfa benar Betapapun elitnya, elit bukanlah tolok ukur 3.000 penjaga api penyucian itu, mereka cukup elit Namun, begitu klan iblis mengingat beberapa kekuatan besar dari medan perang yang runtuh Mereka bisa segera menekan mereka Pepatah lama baik, tentara melawan tentara akan berperang melawan jenderal Ini adalah alasan yang tepat Jika Anda ingin berperang melawan tentara, itu hanya bisa tak terduga Setelah pihak lain sadar dan siap, itu tidak akan mudah digunakan Bagaimana akumulasi Zhu Heng Yu selama ratusan tahun bisa lebih dalam daripada klan Yao Yang telah mengakumulasi miliaran tahun Zhu Heng Yu bisa mengeluarkan 3.000 penjaga api penyucian Klan iblis dapat mengambil 3.000 penjaga elang emas Mengenai kekuatan satu sama lain, tidak jelas siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah Oleh karena itu, penjaga atau penjaga Mereka hanyalah kartu as dan hol, tidak cukup untuk menjalankan dunia Melihat pendapat Zhu Heng Yu, Gu Zong Fa melanjutkan Jika Anda tidak mengharapkannya, rencana Anda berikutnya adalah untuk mengintegrasikan domba iblis, serigala setan, dan setan lembu dengan bantuan kerajaan elang emas klan, kan? Petik 2 Menghadapi tubuh Zong Fa kuno, itu adalah diri masa depan Zhu Heng Yu tidak perlu bersembunyi, juga tidak perlu menyembunyikan diri Ya, aku memang berpikir begitu Meskipun Zhu Heng Yu tidak secara langsung berpartisipasi dalam hal-hal tertentu Kerajaan elang emas sebenarnya adalah kerajaan Zhu Heng Yu Golden Eagle Monster Emperor tidak lebih dari boneka Zhu Heng Yu Seluruh kerajaan elang emas, benar-benar kata terakhir, sebenarnya adalah Yin Linger Yin Linger, dalam analisis terakhir, tidak lebih dari boneka Zhu Heng Yu Meskipun Zhu Heng Yu tidak akan mengganggu hal-hal tertentu Tujuan strategis kerajaan elang emas, cetak biru besar, dirumuskan dan digambarkan oleh Zhu Heng Yu Melihat Zhu Heng Yu mengakui, Gu Zong Fa melanjutkan Menurut gagasanmu, itu seharusnya merupakan integrasi kekuatan ketiga suku Perlawanan total terhadap klan iblis, dan bahkan kembalinya ke tanah Apakah seperti ini? Menghadapi spekulasi Gu Zong Fa, Zhu Heng Yu mengangguk lagi, dan tidak menyembunyikannya Menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas Gu Zong Fa menggelengkan kepalanya Tidak, kamu melakukan ini, tapi kamu salah Kesalahan besar Mendengar kata-kata Gu Zong Fa, Zhu Heng Yu tidak bisa tidak terkejut Dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang salah dengan pendekatannya Melihat ekspresi kaget Zhu Heng Yu, Gu Zong Fa bertanya dengan datar Menurutmu siapa musuh terbesarmu? Melihat tubuh Zong Fa kuno dengan ragu-ragu, Zhu Heng Yu bingung, musuh terbesar Bukankah itu klan iblis, bisakah masih mustahil bagi orang lain? Tidak, musuhmu yang sebenarnya bukanlah iblis Gu Zong Fa berkata dengan sangat dalam Apakah kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar telah melupakan Kaisar Tianyi? Bang, mendengar kata-kata Gu Zong Fa, Zhu Heng Yu hanya merasakan raungan di benaknya Kaisar Tianyi Ya memang, karena dia baru saja memperoleh semua ingatannya Zhu Heng Yu bahkan lupa bahwa dia datang untuk menghancurkan tujuan medan perang Hancurkan klan iblis Tapi bagaimana klan iblis, dan bagaimana hubungannya dengan Zhu Heng Yu? Zhu Heng Yu, juga dikenal sebagai Chu Xin Yun, memiliki tiga tujuan untuk datang ke medan perang yang rusak ini Tujuan pertama adalah untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan anda atas permintaan ibu Pertiwi Dan mempersiapkan diri untuk pertempuran kehancuran Tujuan kedua adalah untuk membunuh Dityanyi dan melindungi Sui Liu Xiang agar tidak dibunuh oleh Dityanyi Tujuan ketiga adalah untuk menciptakan landasan bawaan bagi umat manusia dan membiarkan umat manusia berdiri di hutan bangsa Karena tujuannya adalah ini, bagaimana bisa dia hanya peduli tentang keterikatan dengan klan iblis Apakah klan iblis makmur atau membusuk ini tidak ada hubungannya dengan tujuannya? Melihat Zhu Heng Yu yang terkejut, Gu Zhong Fa berkata dengan lembut Jika semuanya terus berkembang, berdasarkan Kers Battleship, Kers Mage, dan Kers Battle Selain itu, angkatan laut yang kuat dari Kerajaan Elang Emas memang dapat menyebabkan kerusakan besar pada ras iblis Tapi begitu klan iblis telah sepenuhnya diusir dari Laut Utara, dan bahkan di darat telah diancam Maka, klan iblis sementara akan menghentikan konfrontasinya dengan Phoenix Hentikan permusuhan satu sama lain dan bergandengan tangan untuk menekan pasukan Zhu Heng Yu Begitu Zhu Heng Yu bangkit dengan penuh semangat, dia tidak pernah bisa bersembunyi dari Ditianyi Suatu ketika Ditianyi mengkonfirmasi bahwa Zhu Heng Yu, yang juga dikenal sebagai Chuxing Yun, masih hidup Maka hasilnya, tidak mau tahu Setan dan burung Phoenix pasti akan membentuk koalisi, datang ke Laut Utara bersama, dan berperang melawan Zhu Heng Yu Pada saat itu, apa yang Zhu Heng Yu lawan pihak lain? Yang paling penting adalah bahwa sekali iblis dan Phoenix membentuk koalisi, klan naga di Laut Cina Timur pasti akan bergabung Konsensus tentang runtuhnya medan perang adalah sama sekali tidak mengizinkan iblis bangkit kembali Kalau tidak, semua ras hanya bisa diperbudak oleh setan Setelah ini terjadi, kekalahan Zhu Heng Yu telah menjadi kesimpulan sebelumnya Mendengarkan kata-kata Gu Zong Fa, Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan keringat dingin Memang, dengan klan iblis saja, dia mengingat beberapa kekuatan besar dari medan perang yang runtuh Dan dia hampir membuat Zhu Heng Yu tidak dapat diperbaiki Belum lagi, naga, Phoenix, iblis, dan suku bergabung Setelah Zhu Heng Yu Zhan membuka tepi, mengancam keselamatan klan iblis Maka tiga naga dan klan iblis Phoenix pasti akan bersatu untuk menekan Mustahil bagi Mo Zhu untuk bangkit, dan sama sekali tidak diizinkan dan diterima Melihat Zhu Heng Yu yang berkeringat, Gu Zong Fa tersenyum dan mengangguk Sejujurnya, meskipun mereka satu sama lain, mereka berada dalam ruang dan waktu yang berbeda Namun, bahkan jika Anda ingin meyakinkan diri sendiri, itu bukan tugas yang mudah Psikologi terbalik juga ada, usap keringat dari dahi Zhu Heng Yu mengangkat kepalanya dengan rendah hati dan memandang Gu Zong Fa dan berkata Apa yang harus kita lakukan? Kita, Gu Zong Fa mengangguk Dua kata kami sangat bagus, dan tidak ada kata yang lebih tepat dan lebih cocok Tanpa sadar menurunkan suaranya, Gu Zong Fa berbisik Sekarang, terlepas dari penampilannya, domba iblis, sapi iblis, serigala setan, dan kepulauan di area laut klan iblis telah ditempati oleh kerajaan elang emas Sebagai kaisar iblis baru, dunia kaisar iblis elang emas milik klan iblis Dari perspektif ini, ruang hidup ras iblis telah dikompresi hingga ekstrim, sementara ras iblis sangat kuat Dalam hal ini, klan Feng tidak akan pernah membentuk aliansi dengan klan iblis Justru sebaliknya, semakin kuat klan iblis, semakin waspada si Phoenix Setelah klan iblis sepenuhnya menganeksasi klan iblis, mereka bisa berbalik dan berkonsentrasi menyerang klan Phoenix Markas militer klan Feng, bahkan jika otak mereka rusak, tidak akan membentuk koalisi dengan klan iblis Bagi Zhu Heng Yu, pada titik waktu ini, situasinya terlalu bagus Sisi baiknya, tidak ada yang namanya Zhu Heng Yu Untuk orang luar, Zhu Heng Yu dalam keadaan koma yang dalam karena ia bertarung dengan tiga raja iblis elang emas Saya tidak tahu apakah perlu waktu ribuan atau puluhan ribu tahun untuk bangun Di atas laut utara, kerajaan elang emas adalah kekuatan terbesar Semua ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Heng Yu Pada saat ini, suku naga, Phoenix dan setan, dan kewaspadaan mereka terhadap iblis telah jatuh ke titik terendah dalam sejarah Zhu Heng Yu dapat terus bersembunyi di kegelapan dan melakukan hal-hal Tetapi ia harus melakukannya atas nama klan iblis di bawah panji klan iblis Secara rahasia, Zhu Heng Yu dapat melepaskan kapal perang kutukan dan dengan cepat meningkatkan kekuatan kapal perang kutukan Tentu saja, Bei Hai gratis Di atas laut utara, kerajaan elang emas adalah kerajaan Heng Yu Zhu Heng Yu tidak mungkin membunuh pionnya untuk meningkatkan kekuatan kapal perang keluhan Ini bodoh Adapun iblis di laut utara, sebenarnya adalah orang-orang Zhu Heng Yu Setelah memulihkan semua ingatannya, Zhu Heng Yu sudah tahu penyebab dan konsekuensinya Selama ini, Zhu Heng Yu bingung Saya tidak mengerti mengapa afinitas sihirnya begitu tinggi Saya tidak mengerti mengapa setia kepadanya dan mereka yang mengikutinya, afinitas magis dapat ditingkatkan Tapi sekarang, setelah mendapatkan kenangan masa lalu, Zhu Heng Yu mengerti The Demon Race pada awalnya diciptakan pada zaman kuno oleh Chu Sing Yun Leluhur iblis yang sering berkata di mulut adalah Chu Sing Yun, yaitu Zhu Heng Yu Energi iblis yang kecewa di medan perang adalah energi destruktif Zhu Heng Yu dalam perang duniai Energi sihir anda sendiri dan afinitas anda secara alami penuh, dan tidak akan ada konflik atau hambatan Mendekat ke Zhu Heng Yu berarti dekat dengan Mo Zhu Dipercayai oleh Zhu Heng Yu berarti dipercayai oleh Mo Zhu Orang-orang yang dipercaya oleh Mo Zhu secara alami akan meningkatkan afinitas magis mereka Sebagai leluhur iblis, Zhu Heng Yu tidak bisa begitu marah sehingga dia harus membunuh bangsanya sendiri Untuk meningkatkan kekuatan kapal perang kutukan Dengan berdirinya Kerajaan Elang Emas, seluruh Laut Utara telah sepenuhnya jatuh ke telapak tangan Zhu Heng Yu Di atas Laut Utara, kapal perang kutukan tidak bisa dilepaskan Semua orang di sini adalah anak dari Zhu Heng Yu, dia tidak bisa membunuh Laut Cina Timur, Laut Cina Barat, Laut Cina Selatan, Laut Cina Utara Selain Laut Utara, keempat wilayah laut ini juga memiliki tiga wilayah laut Ini adalah Laut Cina Timur, Laut Cina Barat, dan Laut Cina Selatan Tepatnya ada tiga ribu kapal perang Rata-rata tidak sempurna menempatkan seribu kapal perang kutukan di setiap wilayah laut Tentu saja, kapal perang kutukan dan dendam saat ini masih terlalu lemah Dan jika mereka dilepaskan, mereka akan mudah dihancurkan Untungnya, bukankah masih ada tiga ribu penjaga api penyucian? Tiga ribu penjaga api penyucian bertanggung jawab untuk menjaga, dan mereka akan sangat aman Tiga ribu penjaga api penyucian, masing-masing duduk dalam kapal perang kutukan Jika ini gagal, seharusnya begitu Belum lagi bahwa masing-masing dari tiga ribu kapal perang terkutuk menemui keberadaan yang bisa mengalahkan penjaga penyucian Ini sama sekali tidak logis Di atas medan perang yang runtuh Sebenarnya ada tiga kam Ketiga kubu ini adalah balap iblis, gerbang peri bintang, dan naga dan setan Phoenix Di antara mereka, gerbang abadi bintang adalah kekuatan terkuat, tidak ada yang berani mengacaukannya Tiga keluarga naga, Phoenix dan iblis, masing-masing di timur dan barat Tiga lautan, hubungan antara satu sama lain, yaitu untuk saling bersaing, tetapi juga bekerja sama satu sama lain untuk menggabungkan kekuatan melawan musuh Hubungan antara Mozu dan Singmen-Sianmen lebih halus Di satu sisi, gerbang abadi bintang dan setan berada dalam hubungan yang bermusuhan Namun, pada saat yang sama dengan permusuhan, gerbang abadi bintang melindungi klan iblis dan tidak memungkinkan naga, Phoenix dan klan iblis untuk sepenuhnya menghancurkan klan iblis Selama gerbang abadi Singchen, Zhu Heng Yu tidak perlu khawatir Jika gerbang abadi bintang ingin menghancurkan klan iblis, maka klan iblis telah punah Meskipun Stargate memusuhi Demon Rache, Zhu Heng Yu tidak dapat menargetkan gerbang Star Kalau tidak, apakah itu adalah runtuhnya gerbang abadi Star atau kemarahan penuh gerbang abadi Star itu adalah pukulan paling mematikan bagi ras iblis Suku naga, Phoenix, dan iblis benar-benar berbeda Jika bukan karena gerbang peri bintang, mereka akan menghancurkan balap iblis Karena itu, naga, Phoenix, dan suku iblis adalah musuh hidup dan mati iblis Karena mereka bermusuhan satu sama lain, tidak ada yang bisa dikatakan Di bawah kendali 3.000 penjaga penyucian, pasukan dari 3 suku dapat dicekik tanpa ampun Tidak ada belas kasihan di sini Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda Jangan bodoh, percayalah bahwa tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi Musuh adalah musuh, dan dia tidak akan pernah menjadi teman Demi keuntungan, memang mungkin bagi musuh untuk bekerja sama Tetapi bahkan di negara koperasi, atribut musuh dan musuh tidak pernah berubah Karena kerja sama sementara, pihak lain dianggap sebagai teman, yang jelas merupakan salah satu hal paling bodoh di dunia ini Kisah petani dan ular adalah kebenaran abadi Karena itu, iblis harus bangkit dalam dua langkah untuk bangkit Langkah pertama adalah memperkuat diri sendiri Langkah kedua adalah melemahkan musuh Hanya ketika kedua belah pihak berjalan beriringan dapat terjadi peningkatan yang nyata Kalau tidak, jika Anda membuat kemajuan dan orang lain membuat kemajuan, maka Anda tidak pernah ingin benar-benar bangkit Ini, saran yang diberikan oleh Gu Zongfa adalah 3.000 kapal perang kutukan akan diperbesar di Laut Cina Timur, Laut Cina Barat, dan Laut Cina Selatan Di bawah komandan 3.000 penjaga api penyucian Sambil memperkuat tubuhnya sendiri, dia sepenuhnya melemahkan kekuatan dan kekuatan suku naga, phoenix dan setan Suatu hari, waktu ketika kapal perang terkutuk benar-benar naik adalah saat ketika suku naga, phoenix dan iblis menurun Karena kelemahan ketiga suku, kapal perang kutukan naik Karena munculnya kapal perang terkutuk, tiga suku pasti akan melemah Ini adalah hubungan sebab dan akibat Bagaimanapun, kekuatan kapal perang terkutuk itu didasarkan pada perburuan masal bidak dari tiga suku Mendengarkan pernyataan Gu Zongfa, Zhu Heng Yu perlahan membuka matanya The Demon Rache adalah kelompok etnis yang didirikan oleh Zhu Heng Yu Dia sekarang diintimidasi sampai titik ini, tentu saja dia tidak tahan dan menerimanya Tapi, melihat tubuh Zongfa kuno, Zhu Heng Yu ragu-ragu dan berkata Laut utara terlalu jauh dari Laut Timur, Laut Cina Selatan, dan Laut Barat Bagaimana kapal perang kutukan ini dikirim? Menghadapi kekhawatiran Zhu Heng Yu, Gu Zongfa tersenyum acuh-ta'acuh Sebenarnya, inti api penyucian ada di jantung bumi Dari sini, kemanapun Anda pergi ke medan perang yang runtuh, jaraknya hampir sama Meskipun medan perang yang runtuh bukanlah bidang biasa, jarak dari permukaan ke permukaan masih hampir konstan Jarak Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Laut Utara, dan Laut Barat persis sama Sedangkan untuk saluran transmisi, sebenarnya di pohon rune kuno Pohon rune kuno adalah pohon pola rune yang menghasilkan buah iblis kuno Melalui pohon rune kuno, Anda dapat membuka saluran keempat lautan kapan saja Untuk 3.000 penjaga api penyucian dan kapal perang 3.000 kutukan, jaraknya sama terlepas dari area laut Sebelumnya, karena kekuatan Zhu Heng Yu terlalu lemah, dan cara pola rune belum diwarisi Dia tidak bisa mengendalikan pohon rune kuno sama sekali Tapi sekarang berbeda, Zhu Heng Yu sudah memiliki 90 iblis, dan telah sepenuhnya memulihkan semua ingatannya Termasuk rune Wei yang lengkap Melalui pohon kuno rune, Zhu Heng Yu dapat dengan mudah mengirim 3.000 kapal perang kutukan ke wilayah laut manapun Perlu disebutkan bahwa, sambil memperkuat kapal perang kutukan, 3.000 penjaga api penyucian juga akan secara bertahap belajar dan meningkat dan menjadi seorang jenderal yang bisa sendirian Ini sangat penting bagi Zhu Heng Yu Di antara pernyataan, gambar hantu tubuh Gu Zong Fa secara bertahap mulai berkedip Jelas ilusi ini bukanlah tubuh Zong Fa kuno yang nyata Tapi ini adalah masa depan Zhu Heng Yu, hanya pemikiran ilahi yang tertinggal Setelah dipicu, ia akan segera menghilang setelah secara resmi muncul Hantu dari tubuh Zong Fa kuno juga merasa bahwa dia akan menghilang Dengan cemas berkata, oke, waktuku hampir habis, dan akhirnya, kamu harus memperhatikan Tubuh sihir Zhu Heng Yu sangat penting Jangan berpikir bahwa daging Zhu Heng Yu dapat dibuang karena tubuh Zong Fa kuno Apakah itu kekuatan Shen Luo, kekuatan guntur, atau kekuatan api penyucian, mereka semua didasarkan pada tubuh Zhu Heng Yu Setelah tubuh fisik Zhu Heng Yu runtuh, asal-usul ketiga kekuatan ini menghilang Meskipun tubuh Gu Zong Fa tidak terkalahkan, tubuh fisik Zhu Heng Yu juga penting, dan itu sama sekali tidak opsional Jangan terobsesi dengan kekuatan tubuh Gu Zong Fa, dan abaikan budidaya tubuh sihir Bahkan dari sudut pandang tertentu, tubuh fisik Zhu Heng Yu adalah fondasi dari segalanya Tubuh Gu Zong Fa, lebih adalah kartu penyelamat utama Hanya tubuh setan Zhu Heng Yu yang merupakan Raja Iblis Sejati Adapun tubuh Zong Fa kuno dikombinasikan dengan tubuh perang yang sempurna itu bukan lagi anggota dari Demon Rache Tubuh Gu Zong Fa terlepas dari Demon Rache dan bukan anggota dari Devil Rache Raja Iblis Heng Yu adalah Dewa Ras Iblis Di antara pernyataan cepat, setelah beberapa gelombang keras bayangan tubuh Gu Zong Fa, dia akhirnya menghilang sepenuhnya Dengan hilangnya bayangan imajiner dari metode Zong Fa kuno, semua energi diubah menjadi sebuah rune misterius Yang dicetak pada yintang Zhu Heng Yu dan bergabung ke dalam pikiran Zhu Heng Yu Ini adalah, rasakan pencerahan yang tercerahkan dalam pikiran saya Mata Zhu Heng Yu tiba-tiba melebar Dengan cara ini, diri masa depan akan beralih ke Zhu Heng Yu seperti rune yang belum dikuasainya Ini, apakah ini curang? Awalnya, jika Zhu Heng Yu diizinkan untuk melakukan penelitian sendiri Itu akan memakan waktu setidaknya ratusan juta tahun sebelum dia bisa memahami cara rune ke dunia yang lebih tinggi Tetapi sekarang, diri yang akan datang berkhutbah dalam pemikiran ilahi Karena pemikiran masing-masing, mereka memiliki asal yang sama Seluruh proses integrasi hanyalah masalah saja tidak ada jejak penghalang Meskipun, apa yang diloloskan pihak lain hanyalah sebuah rune Tetapi jangan lupa, ada 3.000 kapal perang dikutuk Jika setiap kapal perang terkutuk dapat diteruskan ke Zhu Heng Yu dengan sebuah rune Itu 3.000 rune Dengan kegembiraan, Zhu Heng Yu melepaskan diri dari lingkaran sihir inti dari altar kutukan untuk pertama kalinya Bagaimanapun, kapal perang terkutuk ini pada awalnya dibangun oleh Zhu Heng Yu Dimana ia dibangun, itu telah disempurnakan Zhu Heng Yu sekarang tidak perlu melakukan pemurnian Sudah disempurnakan, bagaimana bisa disempurnakan? Dalam 3 jam berikutnya, Zhu Heng Yu terus menerus bolak-balik di antara kapal perang kutukan Benar saja, seperti yang dinilai Zhu Heng Yu, ada segel rune dalam formasi inti dari masing-masing kapal perang terkutuk Setelah menyerap 3.000 prasasti tau rune, cara tau rune Zhu Heng Yu, berdasarkan aslinya, sekali lagi membuat lompatan besar Meskipun masih belum mencapai ketinggian khutbah, itu sangat dekat dengan ketinggian itu Tanpa keraguan, melalui metode curang ini, Zhu Heng Yu menguasai pola rune pamungka seratusan juta tahun sebelumnya Waktu dan ruang normal, tidak ada cara untuk membatasi, kecurangan seperti itu pasti akan dihentikan Namun, di sini adalah runtuhnya medan perang, tidak ada yang disebut surga Zhu Heng Yu bisa menipu dengan curang, dan tidak ada yang namanya pengawas dan pengawas Setelah menerima 3.000 ukiran tau sepanjang jalan, Zhu Heng Yu akhirnya berhenti dengan puas Setelah berpikir dalam-dalam, Zhu Heng Yu bergegas ke pohon rune kuno Betulkah, setelah menyerap 3.000 segel rune, lihat pohon rune kuno ini, semuanya terkendali Meskipun pohon rune kuno ini tidak dibuat oleh Zhu Heng Yu sendiri, tidak ada keraguan Pohon rune kuno ini adalah diri masa depan, disempurnakan dengan tangan menggunakan cara rune Zhu Heng Yu saat ini Orang itu adalah orang itu, dan jalan pola rune masih jalan pola rune, bahkan dengan ide dan ide yang sama Dengan hanya satu sentuhan kontak, Zhu Heng Yu benar-benar memahami prinsip-prinsip desain dan fungsi spesifik dari pohon rune kuno Lanjut, Zhu Heng Yu memanggil 3.000 penjaga api penyucian Sekarang setelah Anda sepenuhnya menguasai pohon rune kuno, kernel api penyucian ini juga dapat dibuka Selama Anda menguasai pohon kuno rune, itu sama dengan menguasai seluruh api penyucian jurang Tidak ada yang bisa mengalahkan Zhu Heng Yu di sini 3.000 penjaga api penyucian, atas permintaan Zhu Heng Yu, memasuki dunia inti api penyucian yang telah lama mereka penasaran Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini Terima kasih Terima kasih